Hai bismillah kita kita sudah berpindah ke lantai bawah nih tak mana apa tadi disuntik diimpus 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 di video kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya Masya Allah semoga dengan video ringan kita nih bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kepada orang tua itu harus lebih ditingkatkan lagi baktinya ya enggak Kang saya bersama Kang Denny yang sedang membawa mendorong ini dorong bapaknya Masya Allah ini momen luar biasa Kang Denny berbakti kepada orang tuanya mau kemana sekarang Kang mau ke rumah sakit ya kita mau ke rumah sakit tanpa bayar alas alas mobil lu sebentar gratis iya mau cek kesehatan bapak ke rumah sakit ya Masya Allah sebarang Allah semoga bapak sehat terus Kang Denny juga tambah berkah dan juga yang nonton tanpa tambah berkah lagi amin iya Kang mungkin sekalian bisa kita share juga rumah sakit di sekitar Masjidid Harum untuk Jemaah Umroh di daerah mana Kang iya tempatnya di dalam Mall Sapua ini ya Kang ya atau lebih dikenal luas hospital ajian makanya kita harus lewat sini nih Kang lewat sini masuk nih Hah jangan lewat sini aja jangan-jangan jauh lewat sini aja biar biar Bapaknya enggak kepanasan jadi lewat dalam kita Bismillah lewat sini nih awas lewat sini kan adem maksudnya gitu Masya Allah tuh lihat ya Masya Allah momen Kang Denny berbakti kepada abahnya di kota sejumlah hal muka romah mau ngecek kesehatan apa karena kita harus berbakti kepada orangtua kenapa memang juga itu kan ada sebagian ada di telapak-telapakan itu iya harus menyiapkan untuk orangtua selagi masih hidup selagi masih ada ya ada usahakan sebisa mungkin ya enggak Kang iya betul karena walaupun kita sudah mati orangtua tetap kita harus kirim-kirim seperti surat jasin iya nah kita lewat dalam mall nih sekalian lihat-lihat ya Masya Allah sebarang kalau jadi masuk aja di Mall Sapua ini di lantai bawah ya Kang ya kalau ada yang mau kesini Bismillah ke sini bisa lewat sini yuk kudu mundur tapi atau lewat sana aja lewat lip lewat lip ini lewat eskalator muskilah nanti problem lewat lip aja karena kita harus membahagiakan kedua orangtua itu jasa orangtua kalau di hitung-hitung tidak bakal kita bayar iya jadi kapan lagi kita berbakti ya kalau tidak sekarang Masya Allah patut untuk kita contoh bersama bagaimana Kang Deni menunjukkan baktinya terhadap bapaknya ya salam Allah patut untuk kita disini kan otomatah ini jadi kita mat muslim yang terpunjung disini ya jadi kita harus bikin motif itu yang menyebabkan pada video ini selagi kita punya orangtua melihatkanlah dengan cara apapun baik pembicaraan harus baik barangku pembicaraan kelakuan tingkah laku segala macem lah pokoknya ya Wah sehat terus nyabahnya Masya Allah ini kita berada di kota Mekah baik membadahkan umroh Bismillah kita jadi adanya ada di bawahnya kita sudah berpindah ke lantai bawah nih tadi kita disini kan harus ngantri iya nggak papa perjuangan yang penting kita bisa ngecek kesehatan Bapak dan mudah-mudahan Bapak bertambah sehat di sini enaknya kan ya tidak ribet lagi sudah ribet cuman kita nunjukin ini ID card yang nomor paspor itu ya di sini kan udah cukup iya udah deket ke hospitalnya mungkin eh tidak bisa kita tunjukin videonya di dalam ya ya karena disini kan iya sensitif terhadap kamera yang penting doain aja buat sahabat Al-Bahar Bapak supaya tambah sehat Nah kita skip dulu ya kita berada di lantai paling bawah nah Alhamdulillah ini kita sudah di dalam nih dalam hospitalnya tapi kita harus pakai masker mengingatkan kita kepada masa covid kemarin ya mudah-mudahan orangtuanya Kang Deni cepat sehat pulih kembali sehat walafiat seperti biasanya doain semoga prosesnya lancar juga ya amin Oke Alhamdulillah akhirnya beres juga proses cek kesehatan bapaknya Kang Deni semoga segera normal dan sehat kembali ya Kang ya benar-benar ya kita sekarang cek dulu mana Abah tadi udah didorong sama petugas tadi di depan gimana nges di depan kita oh itu Abah sudah didorong baik 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 kalas nah ini sudah didorong kalas kali wah sehatnya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah dicek sudah mana Abah tadi disuntik di impus di impus sehat Alhamdulillah iya mantanya Alhamdulillah tiis nih oh entah ketemu Alhamdulillah tadi udah didorong juga dan buat sahabat El Bahar mungkin ya kalau membutuhkan rumah sakit gratis di Mekah sekali lagi boleh dicatat tempatnya di Hotel Safwa di Mall Safwa di sini nih di dalam ya lantai bawah atau rumah sakit ajian namanya hospital ajian dan perlu dicatat juga kalau kita masuk ke dalam hanya satu orang yang diperbolehkan untuk ikut masuk menemani di dalam selama proses perawatan seperti itu ya jadi perlu dicatat juga hal-hal seperti itu supaya nanti tidak kaget pas ketika masuk seperti itu beda dengan di Indonesia kalau di Indonesia mungkin bisa kita dua tiga orang masuk ke dalam menemani selama perawatan tapi di sini tidak hanya satu orang saja sekaligus anaknya atau keluarganya gitu Kang Denny aja tadi Kang Denny aja tadi tidak boleh masuk hanya satu orang doang yang boleh masuk ya Masuk ke dalam tapi ke resepsionis bisa dan baiklah Sahabat El Bahar mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita nih terkait dengan proses pengecekan kesehatan Bapaknya Kang Denny atau lebih singkatnya Baktinya Kang Denny terhadap Bapaknya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih doa saya buat teman-teman semua Mudah-mudahan dilipa ruangan beli keringkinya Disegerakan sampai datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umur dan ibadah haji Semoga selalu terkumpul Aminallahumai ya rabbal alamin Saya bersama Kang Denny pamit untuk diri Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye